Jadi mau monochrome, mau full color, itu pasti harus melalui proses itu. Situasi ekonomi, situasi kontemporer sekarang ini. Orang pasti kemudian yang dituju, tujuan hidup itu apa sih gitu. Perspektif juga bagi seniman ya, bahwa satu hal itu sebetulnya bisa membicarakan banyak hal gitu. Hai teman-teman, hari ini kita kebetulan ada di Jogja mengunjungi studio dari salah satu artis straight art yang fenomenal. Yang sudah melanglang buana ke dunia, ke Eropa, China, Indonesia, dimana aja banyak negara udah. Siapa lagi? Kalau bukan Farhan Sikri. Terima kasih. Terima kasih, makasih sudah berkunjung ke studio saya. Nah, kali ini kita mau membahas, saya lihat, wah ini ada karya yang seri baru, yang begitu tadi saya masuk langsung menarik perhatian saya, walaupun warnanya cuma dua ya. Iya, dua warna. Tapi kok striking dan luar biasa. Kira-kira gimana nih? Seri baru nih? Seri baru, iya. Jadi proses kerja saya itu kan selalu eksplorasi ya. Jadi pertama dari kekacauan mungkin ya. Saya senang menggunakan idiom chaos, chaotic itu untuk melahirkan semacam terror atau semacam striking untuk saya. Nah, dalam proses itu, chaos itu kemudian saya kurangi, kurangi, kurangi. Akhirnya melahirkan seperti ini. Kadang sesuatu itu ada pakarannya. Pakarannya. Iya, ada. Ya, terus terang waktu saya masuk, saya lihat, eh, ini kok Farhan sekarang bikin abstrak ya. Tapi setelah saya dekat, ternyata stencil, banyak detailnya. Nah, gimana kira-kira? Ini antara abstrak, straight art atau? Ya, pada prinsipnya orang yang punya background straight art itu kan eksplosif ya, meledak-ledak gitu. Nah, kemudian melihat hirup piku itu kita bisa merepresentasikan dalam bahasa seperti apa gitu loh. Ternyata kadang silang sengkarut garis itu membentuk semacam chaos juga, chaotic juga gitu. Nah, itu yang saya eksekusi dengan beberapa, mungkin tiga pattern ya. Tiga pattern ya. Tiga pattern saya bola balik itu akhirnya menjadi komposisi seperti ini. Jadi, mau dibilang abstrak atau enggak, tapi ada representasi di situ. Ya, ada representasi. Jadi ada repetition. Ya, makanya setelah saya dekat, wih, ternyata banyak detail-detailnya ini. Kalau dari jauh kan kelihatannya kayak abstrak. Ini ternyata detail-detailnya ini banyak sekali. Saya pikir semua seniman selayaknya seperti itu berlakunya. Artinya melihat sesuatu itu selalu eksplor ya. Dari kekosongan, kepenuhan, kemudian kekacauan, kemudian mengurangi, menjadi keheningan. Seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi dari, kira-kira dari segala keos ini keheningannya ini. Iya. Apalagi kalau sekarang, Pak. Kadang situasi dunia sekarang itu kan gampang sekali meneror kita ya. Mungkin informasi di media, di sosmed, dan sebagainya itu. Nah, menghadapi seperti itu, mau nggak mau kita mesti harus menyelam gitu loh. Nah, menyelam itu kemudian kita nanti memposisikan ada di mana sih diri saya ini gitu. Di antara rimba informasi, rimba visual, dan sebagainya. Kita mesti harus menyelam dulu kemudian muncul. Kita ada di mana gitu. Nah, kalau ini lebih ke monokrom ataupun hanya dua warna, kalau bandingkan dengan warna yang lebih banyak, kira-kira bagaimana? Warna monokrom itu sebetulnya mempunyai kekuatan visual gitu ya. Meskipun sederhana, tapi dia memunculkan ketegasan. Misalnya hitam dan putih, biru dan hitam misalnya, atau kuning dan hitam. Atau merah dan hitam dan sebagainya. Itu sebetulnya mempunyai karakter yang kuat. Tinggal visualnya nanti menarik nggak? Nah, visual menarik itu kadang juga perlu explore, perlu cuci-coba. Ini dengan ini cocok nggak? Gagal, habis lagi. Seperti itulah saya pikir, Pak. Jadi mau monokrom, mau full color, itu pasti harus melalui proses itu. Less is more. Jadi apakah menurut Mas Farhan kalau dengan warna yang limited, itu kadang-kadang harus lebih mendalamin visualnya, artistiknya apa? Kadang-kadang bukan berarti lebih simpel gitu ya? Iya, iya, betul. Justru dengan warna yang simple itu kita mesti harus lebih mendalami. Karena kalau nggak dia menjadi ringan karya itu. Ringan dan seperti ala kadarnya. Makanya kali ini sengaja saya ini, karena saya lihat ada dua karya yang hanya dua warna, yang sebelah sana hitam putih, yang sini hitam biru, tapi malah lebih menarik rakyat saya daripada misalnya berwarna-warna. Full color misalnya. Dia malah stand out dari yang full color gitu ya. Nah itu juga, mesti seniman juga kan pasti sekarang ini gampang sekali membaca atau melihat visual. Sekarang anggaplah ini rimba visual gitu. Kita dapatkan di sosial media, internet, dan media yang lain gitu. Kalau saya lihat, ternyata ini bukan garis, tapi ini adalah suatu stencil ya? Iya, stencil. Stencil dari image green ya. Karya ini kan bercerita tentang developmentalisme gitu ya. Jadi pembangunan itu sebetulnya itu seperti ini, Pak. Jadi seperti hasrat gitu ya. Hasrat itu kan keinginan membangun, keinginan apa itu. Itu kan nggak ada habisnya sebetulnya. Betul, betul. Jadi kekeosan itu kemudian akan mengarah sebetulnya si apa sih yang ingin dicapai manusia. Kadang makin keos ya, makin kepadatan struktur itu dianggap sebagai pencapaian, kemajuan misalnya kayak gitu. Nggak juga kan sebetulnya. Nah, kita bisa membicarakan tentang developmentalisme, kemudian situasi ekonomi, situasi kontemporal sekarang ini. Orang pasti kemudian yang dituju, tujuan hidup itu apa sih gitu. Jadi, saya pikir karya seni bisa merefleksi ke dalam banyak hal gitu. Nah, kalau boleh tanya, ini berapa stencil yang dipakai ini? Ini tuh tiga, tiga pattern ya, tiga pola gitu. Boleh lihat nggak? Ya, kayak gini. Ya, misalnya ini satu gitu ya. Nah, kalau sebenarnya ini cara mengaplikasinya ya seperti print, Pak. Oke. Kita basahin ya, kita basahin posisi cat basah kita tembel gini. Ya, kita tarik gitu. Lagi dibalik misalnya gitu. Nah, posisi-posisi gini, nah tinggal terserah. Tapi, kemudian yang bermain adalah semacam emosi kita gitu. Kita kekurangan, kita harus menambah kita apa lagi gitu. Ya, ya. Ya gitu, Pak. Jadi, itu juga saya pikir memberikan perspektif juga bagi seniman ya. Bahwa satu hal itu sebetulnya bisa membicarakan banyak hal gitu. Banyak hal ya. Jadi, salah satu stencil ini direpitasi, dimolak-balik, tapi terkontrol ya. Nah, kontrol itu yang susah. Iya, nggak susah. Itu inherent dalam diri seorang artis gitu loh. Dia membuat pola, membuat pattern, membuat komposisi. Itu kan inherent gitu, Pak. Ada dalam diri seniman itu. Makanya, proses perjalanan seniman itu penting. Makin dia bagaimana mengontrol emosi, mencapai keinginan, ambisi, dan sebagainya itu ada dalam perjalanan itu sendiri. Iya. Dan di sini saya lihat juga tekanannya berbeda-beda. Beda, gitu, Pak. Iya. Jadi, sehingga detailnya itu nggak bisa. Satu objek bisa. Bisa, betul. Satu objek itu bisa ribuan kemungkinan visual gitu loh. Ada sesuatu yang distorsi, ada yang sempurna, ada yang sangat, apa itu, kekurangan gitu. Dan saya lihat ini sesuatu yang berbeda. Biasa kalau stencil kan negatif. Iya. Ini stencil positif mungkin. Saya nggak tahu positif, tapi kita membuat objek dulu, baru objek itu dicetak gitu loh. Iya. Kalau media kan bisa, kalau saya menggunakan enamel ya. Karena enamel itu mempunyai kesulitan media. Media. Dia sangat padat, tidak transparan, tidak apa, dan dia sangat kuat gitu. Kuat terhadap cuaca nggak? Ini kalau dijemur di ruang order aja kuat, apalagi kalau di dalam galeri, Pak. Benar, benar, benar. Rumah aja pakai. Pak, iya pakai sintetik enamel itu. Iya, iya, iya. Jadi, mix juga ya, kadang-kadang mix dengan, kalau ini nggak, ini enamel semua. Enamel semua, Pak. Iya. Saya beberapa kali saya coba mix ya, tapi ada yang kurang, maksudnya ada proses kehadiran warna itu kadang tenggelam. Kalau ini muncul semua, gitu. Muncul, iya, iya, iya. Dan ini juga ya, yang putih ini juga suatu karakter yang di-repeat. Iya. Iya kan? Hanya dengan dua warna, tapi menurut saya luar biasa. Nah, kalau ini sebetulnya teks ya, teks itu kan bagi seniman kan bisa menjadi bahasa ya. Bisa juga menjadi isi pikiran, ide, gitu, Pak. Nah, saya selalu senang membaca, kemudian apa saja, gitu. Kemudian kira-kira ada yang mengganggu dalam sebuah kalimat atau, bisanya saya ambil, gitu. Saya ambil, kemudian saya bikinkan tensil, gitu, kemudian saya eksekusi, gitu. Nah, jadi kadang kutipan yang mengganggu itu saya pikir bisa merepresentasikan mungkin kekacauan atau kecemasan kita, kan, sesuatu. Jadi kira-kira mungkin untuk tahun-tahun berikutnya akan muncul karya-karya yang berbeda yang satu-satu dengan begini, ya? Ya, ini masih awal, ini awal, ini first, apa ya, first strike, ya, pukulan pertama, gitu ya. Habis itu saya pikir masih banyak yang perlu di-explore dari sini, Pak, gitu. Oke. Jadi mungkin ada banyak layer, ada banyak komposisi yang mungkin perbesaran obyek, pengecilan obyek, ya, gitu. Masih, masih, masih sangat panjang. Pendalaman, ya, dari setiap warna, komposisi, artistiknya, apanya, ya. Jadi, terus terang saya begitu lihat dua karya ini sangat-sangat menarik perhatian saya, sehingga saya merasa perlu kita dokumentasikan, sehingga nanti perjalanan ke depan, kita coba dokumentasikan dari sini berkembang sampai di mana, ya. Ya, 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 itu, itu hal yang bagi seniman juga memberikan, apa, semacam kronik, ya, dari A ke B, B ke C, dan sebagainya, ya. Oke, Mas Parhan, terima kasih. Ya, semoga nanti kalau sudah karyanya sudah berkembang lebih banyak lagi, nanti kita diundang lagi untuk meliput perkembangan. Iya, ya. Dan selamat, saya demikati nanti di Jakarta, ya, 17 November ini. Iya, saya akan bikin art play untuk art for children, gitu. Oke. Terima kasih Pak Ali sudah berkunjung ke studi saya. Semoga terkesan. Terima kasih. Terima kasih.